Ya, puluhan anggota kepolisian Polres Pekalongan Kota melaksanakan pengambilan sampel darah untuk terapi plasma convalescent. Pengambilan sampel darah untuk terapi convalescent ini bertujuan untuk membantu sesama, terutama bagi masyarakat yang terkena COVID-19. Sebanyak 25 anggota Polres Pekalongan Kota diambil sampel darahnya oleh Palang Merah Indonesia atau PMI setempat. Sebelum diambil sampel darahnya, petugas memastikan tekanan darah calon pendonor plasma darah convalescent. Para penyintas COVID ini juga dites hemoglobin untuk memastikan bisa diambil sampel darahnya atau tidak. Setelah diambil sampel darahnya, petugas membawa ke laboratorium untuk dites kelayakan plasma convalescent calon pendonor. Jadi saat ini kita ini pengambilan sampel untuk screening itu, satu orang itu diambil sekitar ya 5 mili. Kemudian nanti kita periksa dulu di laboratorium, kita periksa MLTG, kemudian MLTG itu infeksi menular lewat rangs di darah, kemudian diterantibodinya masih ada atau tidak, dan lain-lainnya. Kemudian nanti baru bisa diambil apabila sudah memenuhi syarat plasma convalescent. Pengambilan sampel darah untuk donor convalescent sendiri bertujuan untuk membantu warga yang terpapar COVID-19. Terutama untuk terapi agar mempercepat penyembuhan dari papanan virus corona. Berharap dengan adanya kegiatan donor plasma convalescent nantinya bisa berguna bagi masyarakat, terutama yang masih terpapar COVID-19. Arimawan, Kompas TV, Pekalongan